Hai teman-teman, selamat datang di channel Artikel Youtube, channel pertama cerita Kenzi. Kali ini admin aku lagi ya, terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 309, pagi datang kembali, aktivitas kerja akan dimulai. Kaori yang di saat itu, ia yang masih di rumahnya, mendapat telepon dari Kenshin. Kenshin menyapa, pagi nih Kaori, lagi ngapain nih kamu? Oh ya aku mau bilang, entar dompetku itu, yang tertinggal kemarin, kamu bawa aja ya Kaori, ke tempat kerjamu. Entar aku kesana mengambilnya, maaf nih Kaori, aku gak bisa ke rumah kamu. Karena hari ini, aku keliling perusahaan. Ini soalnya kemarin, orang dari luar negeri itu, memberikan format baru, agar proyeknya segera dijalankan. Jadi entar aku mungkin, langsung jalan ketiga perusahaan. Kaori menyahutnya, iya nih gak apa say. Meski kamu, gak bisa mampir ke rumah aku. Entar aku bawain kok, tapi jangan lupa ya, mampir ke kantorku nanti. Kalau gak bicara gini, pasti deh kamu lupa. Soalnya kan kamu sibuk, untuk keliling perusahaan. Apalagi entar, ketemu cewek-cewek cantik, yang kerja jadi adminnya. Pasti makin betah aja, kamu berlama-lama di situ. Kenshin menjawabnya, Kaori kamu ada-ada aja. Meski banyak cewek di situ, tapi mereka gak secantik kamu. Kan yang jadi cewekku ini, hanya kamu saja. Hahaha, Kenshin tertawa, Kaori tersenyum. Ia pun membalasnya, biasa nih cowok, pandai aja merayu. Pintar cari jawaban, yaudah kalau gitu. Sampai ketemu entar ya. Kenshin menyahutnya, oke deh Kaori. Dan pembicaraan di telpon itu selesai. Si Iwan, kini pun juga sama, akan bersiap berangkat kerja. Setelah semalam diberitahu bos besar, tentang pekerjaannya, yang akan jadi mata-mata, mengawasi para karyawan, yang dikhawatirkan, akan berbuat jahat. Kemudian Iwan bicara dengan Pak Michael. Ia diberitahu tentang tugasnya. Seperti apa nantinya, Iwan pun mengerti. Kini di pagi ini ia akan memulai pekerjaannya lagi, menjadi cleaning service. Si Ririn, ia pun demikian. Masuk kerja seperti biasa, namun kali ini rada beda. Ririn tak naik angkutan umum lagi. Ia sudah bisa mengemudi mobilnya. Semua karyawan dan security pun melihatnya. Ririn pegawai kantor, manajer keuangan, berangkat ke tempat kerja, naik mobil baru sendiri. Niken dan temannya pun melihatnya. Mereka nampak cemburu sekali, hingga dengan bercanda. Temannya Niken berkata, kok Ririn sudah bisa beli mobil baru ya? Dari mana itu uangnya? Bukannya mobil itu harganya. di atas 500 jutaan. Apa uang hasil korupsi ya? Hahaha. Temannya Niken tertawa. Niken sendiri hanya terdiam. Ia belum menjawab candaan temannya. Lalu di lain tempat, si Wendy, yang ada di rumahnya. Di waktu ini, ia ditelepon oleh Yudis. Yudis itu menyapa, Halo Mbak Wendy. Oh ya saya mau tanya, tentang rencana kita ini. Apa orang yang akan melakukan pekerjaan nanti? Bisa dipercaya beneran? Wendy menjawabnya, masalah itu Mas Yudis jangan khawatir. Orang saya itu masih setia sekali. Bahkan sudah ada 15 orang yang siap menjalankan. Mereka adalah orang kepercayaan sejak lama. Sampai detik ini pun, orang-orang itu selalu memberi kabar pada kami. Yudis pun menyahutnya, baiklah kalau memang bisa dipercaya. Ini Mbak Wendy, saya mau bilang, tentang apa yang akan kita masukkan ke sana. Kalau bisa, Mbak Wendy nanti, datang ke tempat kami, bertemu secara langsung. Kita akan bicara hal penting. Oh ya, ternyata ayah saya pun, pernah mengetahui juga, tentang orang tuanya Mbak Wendy, yang pengusaha itu. Jadi kalau bisa diajak sekalian, kita nanti akan menawarkan, suatu kerjasama yang lain. Si Wendy pun menjawabnya, baiklah Mas Yudis, kalau gitu, nanti akan kami bicarakan. Jadi Mas Yudis tunggu kabarnya saja. Setelah hal yang demikian, percakapan di telepon itu selesai. Ayahnya Yudis, mengundang orang tuanya Wendy, entah untuk bicara hal apa, tapi nampaknya, seperti ada rahasia. Beberapa saat kemudian, Kenshin sudah tiba, di kunjungan pertamanya, yakni di tempatnya Rena. Si Rena yang di kantor kerjanya, lagi membuka komputernya, ia sedang menyimpan foto, di media sosialnya. Waktu itu Rena membuka Instagramnya. Lalu foto yang kemarin, bersama Kenshin itu, dimasukkan di dalamnya. Si Rena mempostingnya, ia melihat sambil tersenyum. Rupanya itu Instagram keduanya, yang baru dibuat semalam. Jadinya, meski ada foto Kenshin, belum ada yang melihatnya. Di selah hal yang demikian, terdengar suara telepon berdering, customer servisnya menghubungi, si Rena mengangkatnya, lalu diberitahukan, ada tamu yang ingin bertemu. Rena pun bertanya, siapa ya namanya, customer service pun menjawabnya, oh itu mbak Rena, namanya Kenshin. Si Rena jadi terkejut, baru saja diedit fotonya, kok dia kesini. Langsung saja Rena bilang, oh ya suruh masuk aja orangnya, kagak usah izin segala, saat itu di kantor tersebut, ada putri anaknya Pak Andi, yang baru kerja di sini. Putri pun nampak sibuk, dan tiba-tiba pintu terbuka, Kenshin diantar masuk, oleh security. Putri pun terkaget melihatnya, dan Rena langsung menyapa, selamat pagi mas Kenshin, kok gak telepon dulu nih, bikin aku kaget aja ya, untung tadi udah minum obat. Si Rena tertawa pelan, ia mulai bisa bercanda, sudah merasa dekat dengan Kenshin. Dan Kenshin pun menjawabnya, oh ya maaf mbak Rena, aku mengganggu waktunya, gak bilang dulu kesini, soalnya dapat kabar mendadak, jadi ya gini mbak Rena. Kenshin lalu melihat putri, kemudian ia bertanya, oh ini mbak putri, gimana nih kerjanya, suka gak disini. Putri pun membalasnya, oh ini mas Kenshin, saya suka sekali nih, tempatnya nyaman banget. Mbak Rena pun baik orangnya, dan si Rena pun tersenyum. Kemudian Kenshin, menjelaskan maksud tujuannya, si Rena pun mempersilahkan, dan seperti hari yang lalu, Kenshin menerangkan projek, tentang laporan kinerja, formatnya sekarang diubah, si Rena pun duduk di tempatnya. Kenshin lalu mengajari, sementara itu, di perusahaan yang lain, si Iwan, kini sudah di kantor belakang, tempat bagian cleaning service, ia pun langsung mendapat perintah, untuk membersihkan gudang, Iwan itu sebelumnya, ditanya oleh seorang karyawan, kok bisa begitu saja, masuk kerja disini tanpa lamaran. Iwan pun menjawabnya, oh itu pak, saya memang sudah bekerja, sebagai cleaning service, dari perusahaan yang lain, yang sama cabangnya, milik kantor pusat juga, cuma ini saya kerjanya dipindah. orang itu pun berkata, kalau kamu dipindah kerja, itu berarti kamu orangnya bermasalah, apa kamu ini malas bekerja, sering bolos atau gimana, Iwan pun menjawabnya, saya juga gak tahu pak, tiba-tiba saja disuruh pindah kerja disini, orang itu pun lalu bilang, ya sudah kamu angkatin barang ini keluar, yang penting kamu kalau bekerja nanti, harus mendengar kata atasanmu ini, jangan banyak bicara dan bertanya, kalau aku perintah kamu harus jalankan, Iwan menjawabnya, baik pak saya siap selalu, dan Iwan membersihkan bagian gudang itu, di lain tempat, si Wendy, di saat bersamaan ini, rupanya dia menelpon, salah satu karyawan, orang yang sangat dipercayanya, dia bernama Pak Eko, Pak Eko Julianto itu menjawab, halo mbak Wendy, iya ini saya sudah siapkan tempatnya, sekarang oleh pak Benny, salah satu gudang belakang itu, kini sedang dibersihkan, mbak Wendy jangan khawatir, pak Benny sudah mendapat kepercayaan penuh, semua pegawai disini tak akan menaruh curiga, jadi kalau ada barang masuk keluar, itu gak jadi masalah, lagian gudang belakang itu ada banyak, jadi saya kira akan aman sekali, kalau mbak Wendy akan menyimpan, atau menaruh sementara, barang yang terlarang disitu, si Wendy pun menjawab, baik pak Eko terima kasih, nanti akan saya kabari, tapi hati-hati, jangan sampai ada pegawai lain, yang tahu, keberadaan tempat kita, Pak Eko menjawab, siap mbak Wendy, dan gudang yang dimaksud itu, adalah yang kini sedang dibersihkan Iwan, Pak Benny pun mengira, cleaning service baru ini, adalah pekerja yang bermasalah, karena dipindah disini, jadinya Pak Benny itu, menganggap Iwan, hanya pekerja biasa, yang mudah diatur, mudah diperintah, dan tentu saja tak berbahaya, Iwan pun bekerja dengan apa adanya, terkadang ia seolah, ia menunjukkan wajah, seperti orang yang bodoh, bicara-bicara sendiri, dan Pak Benny melihatnya, Iwan yang ternyata, nampak seperti orang setengah, Pak Benny pun jadi senang, lalu ia berkata, oh gitu rupanya, pemuda ini dipindah kerja ke sini, lantaran dia itu agak kurang waras, tapi gak apa juga, dia masih bisa kerja, di luar dugaan, Iwan pura-pura seperti itu, karena dari tadi, ia merasa diperhatikan, dan penyamaran Iwan pun, belum ada yang tahu, lalu, bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode, berikutnya, terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di, artikel youtube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya, selamat menikmati, Terima kasih telah menonton!